3 dari 12 korban hilang akibat longsor di kawasan pembangkit listrik tenaga air Batang Toru, Papanundi Selatan, Sumatera Utara, dikembangkan tewas. 2 korban orang dewasa sedangkan satu korban lainnya adalah anak-anak. Ketiga jenazah langsung dibawa ke rumah sakit umum si Pirok untuk dilakukan visum. Tugas gabungan masih terus melanjutkan pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan CNN Indonesia